Jadi ilmunya, teori nya itu apabila jantannya biola dan betinanya bukan biola maka setiap anakan yang keluar bukan biola itu pasti jantan Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia ini adalah kandang koloni mini isinya anakan-anakan yang sudah mulai mendiri dan sudah ada yang dewasa saya taruh di kandang koloni mini ini disini ada PB Krimino, ada Pasdir, ada Green, ada Kobal, ada Ewing Green dan ada Biola PB Ewing ada Biola PB Pio, disini semuanya ada dan kita bukan membahas ini yang kita bahas adalah anakan dari indukan PB Pio Split Biola saya silangkan dengan Biola Ewing Blue ya anaknya akan menjadi apa ya kebetulan produksi pertama oke langsung kita lihat nah yang akan kita bahas indukan yang disebutkan tadi ya ini adalah indukannya ya ini warna Biola Ewing Blue dan jantannya adalah PB Pio Split Biola dan anaknya ya dengan hasil persilangan ya PB Pio Split Biola dengan Biola Ewing Blue ini anaknya keluar warna apa nah itu yang jantan disana ya ini hasil dari produksi di peternakan saya kita akan lihat anaknya ya nah ini anakan yang sudah saya panen kemarin ya teman-teman lihat anaknya sudah mulai besar sudah menampakkan bulu-bulunya sedangkan kemarin masih belum terlihat akan menjadi warna apa karena bulu jarumnya kemarin masih belum pecah ya masih belum kelihatan dan sekarang kita sudah melihat ya disini ada anakan dari indukan yang kita lihat tadi ya ini nah ini ya ini anakannya ada di sangkar tadi ini ya jadi apabila teman-teman memiliki indukan ya PB Pio Split Biola dengan Biola Ewing Blue seperti ini anakannya gambarannya ada di tempat saya ini ya tentu hasilnya tidak akan sama ya warna anakannya namun setidaknya ada gambaran untuk kita melihat ya anakannya akan keluar seperti apa terlebih apabila yang jantannya itu berbeda ya apabila PB Pio murni ya tidak ada Split Biolanya tentu tidak akan bisa mengeluarkan anakan Biola nah sekarang saya akan perlihatkan ya warna anakannya dari indukan yang kita lihat tadi ya oke disini ada dari tiga indukan ya namun yang kita bahas disini adalah warna anakan dari indukan PB Pio Split Biola dan Biola Ewing Blue tadi ya nah ini anakannya ya ini anakannya oke ini anakannya ini ini PB Ewing Pio ya ini apabila jantan akan menjadi Split Biola jadi ini karena yang jantannya bukan Biola jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ini jantan ya karena biasanya ya apabila jantannya Biola sementara yang betinanya bukan Biola maka kita bisa memastikan bahwa setiap anakan yang keluar visualnya bukan Biola itu akan menjadi jantan dan dia pasti Split namun karena kondisinya yang jantan ya indukannya bukan Biola maka anakannya itu bisa keluar visual non Biola itu bisa jantan bisa betina ya seperti ini ini anakannya ya menjadi PB Ewing Pio ya sangat bagus sekali tuh ada Pio Lightnya tuh tuh ya udah kelihatan warnanya ya ini apabila jadi jantan atau betina sangat bagus sekali ini ya kita pasangkan lagi saya ambil lagi anakannya oh ini ini ada dua aja anaknya disini satunya ada di inkubator masih kecil nanti saya akan ambil juga ya ini anakan yang kedua ini warnanya ini ya bagus ya warnanya nih ya dari pasangan PB Pio Split Biola ya dengan Biola Ewing Blue nih warnanya ini bukan PB sepertinya ini akan menjadi Pio ya Pio FC bagus ya apabila jantan ini Split Biola dan pastinya bisa mencetak Biola apabila kita pasangkan dengan non Biola ya oke kita masukkan lagi ya oh ya ini anakan yang ketiganya warnanya sama dengan ini ya PB Ewing Pio juga ya belum ada yang tembus Biola ya kita akan coba untuk menunggu produksi yang keduanya nanti apakah bisa tembus Biola ya tentu secara teori pasti bisa namun biasanya kita harus bersabar ya karena jackpotnya itu tidak langsung di produksi pertama tuh cantik banget tuh ya kemudian kalau yang lainnya itu itu dari indukan yang lain ya indukan Biola Blue dan Ewing Green Split Biola Split PB tuh yang sana nah jadi ini adalah perkembangan anakannya ya masih belum ada yang tembus Biola oke kita tutup ini yang betinanya penampakannya seperti ini kita geser disana jantannya ya kalau yang jantannya itu ya induknya dulu adalah Biola Green saya silangkan dengan PB Pio Betina dan anaknya setiap yang keluar bukan Biola itu pasti jantan dan Split Biola namun pada kondisi ini seperti yang saya bilang tadi sangat beda ya karena jantannya bukan Biola ya seperti itu jadi ilmunya ya teorinya itu apabila jantannya Biola dan Betinanya bukan Biola maka setiap anak yang keluar bukan Biola itu pasti jantan dan Split Biola kemudian apabila keluar Biola itu pasti anaknya Betina ya yang Biola oke oke teman-teman semuanya saya rasa demikian ya untuk informasi dari indukan PB Pio Split Biola saya silangkan dengan Biola Ewing Blue warna anaknya untuk saat ini untuk saat ini hanya keluar PB Ewing Pio dan Pio FC belum ada yang tembus Biola demikian salam sukses salam sehat untuk kita semuanya tetap semangat dan jos terima kasih Tidak 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 Tidak